Kuduskan terima, lebih lama kita berikan Kau menangkan tanganku selamanya Kau mencari bagimu Kisahnya tak pernah berubah Kuduskan terima, menangkan tanganku selamanya Kau menangkan tanganku selamanya Pada hari ini, Kamis minggu pertama kita boleh beribadah seperti ini Dan ini akan menjadi ibadah rutin kita setiap hari Kamis Dan sesuai dengan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Ya, sebagai direktur menjadi yang pertama Setelah itu, berubah Ya, direktur-direktur terus Karena disini banyak filsus Banyak juga hormat Tuhan dari denominasi lain Jadi korang berubah Dan Pembacaan kita Setelah minggu ini Yang kita baca saat ini Sangat menarik Walaupun setiap minggu Mungkin setiap minggu kita Merenungkan akan saling Tuhan Merenungkan akan Perbaikan Tuhan Sehingga Sesuai dengan tema di dunia Sesuai dengan tema di dunia Ku dianggarkan adalah Kembenaran perlu demi kepentingan Sudah berselera sekali ya Kembenaran itu bisa disalahkan Ya Tapi Kebenaran tidak bisa di kalahkan Jadi orang Boleh orang bilang Ada dua bisanya Walaupun salah Masa seringkali disebutkan Itu bisa jadi benar Nah Namun Walaupun dia selalu Salah yang di kalahkan Tapi Itu tidak bisa di kalahkan Artinya nanti Ujung-ujungnya Benar Yang betul Nah yang betul Benar atau betul Ada yang tak? Orang bisa membiarkan Keuangan dari awal Di akhir Kalau dia jadi kebenaran Kalau betul Dia jadi kebetulan Jadi yang betul Kalau betul Semua orang pasti menyukai kebenaran Namun Ya Ya Kadang orang Masih berkumpul Yang tidak Kebenaran Ya So Tahu-tahu Itu benar Tapi Korang masih Mereceh Dari kebenaran Apalagi Kalau Ada kepentingan Ya Keadaan kebenaran itu Dicuek Keadaan kebenaran Karena ada kepentingan Sekalipun Tahu 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 Di depan mahkamah-mahkamah Itu sepakat Untuk menghubung Yesus Dengan kehidupan Yesus mempunyai Allah Itu kalau berbaca di pasal 14 Yesus menyebut Dia adalah Mesias Nah, kalau di Jaman kemudian itu Itu adalah salah satu yang mempunyai Allah Yang Kalau mempunyai Allah itu Tidak bisa dimanfaatkan Nah, di persidangan Banyak turunan yang diberikan kepadanya Salah satunya itu Sampai Pilatus mencoba Untuk mempengaruhi Yesus Untuk bersuara Namun Yesus hanya memilih Diam, seperti yang kita baca tadi Saudara-saudara Kadang diam itu Bukan berarti takut Atau salah Makanya dalam kehidupan Kita harus tahu Kapan harus diam Kapan harus bersuara Ada juga istilah Bahwa diam itu emas Namun Dalam kehidupan juga Kalau setahu-tahu benar Dalam setahu-tahu benar Tolong menjadi colong benar Jangan mempengaruhi Jadi kita harus tahu Menempatkan Kapan berdiam Dan kapan berbersuara Bilatus Bilatus Tahu Bahwa Imam-imam Kepala Ali Ali Tawar Bahkan Tua-tua Yohmi Menyerahkan Yesus itu Karena Denki Bukan karena Yesus Terbesar Dia tahu Bilatus tahu Makanya Orang-orang Orang-orang Suka sekali Mencari Kuali-kuali Bersama Ya Orang-orang Suka Dia suka Dia lebih Dari orang lain Dia suka Orang-orang lain Sukses Kombinanya Imam-imam Bapak Amin Tahu Tahu Bahwa Yesus Yang Tahu 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 Saudara-saudara Jangan Kiri Tuhan Kalau ada Teman Sahabat Tuhan Yang diangkat Dari tinggi Jangan Kiri Jangan Bergi Jangan Simpan Simpan Ya Jangan Jangan Jari Sampai Ini 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 Kalau Bergi Ceren Bergi Ini Cuma Merusak Perkehan Dan Orang yang Jengi Itu Menaruh Pemarahan Yang Sangat Jangan Terpengiring Hebat Jadi Saudara-saudara Yang Ada Di sini Yang Punya Sampai Jangan Cuma Cuma Lihat Itu Yang Badan G Itu Adalah Hati-hati Tawa Imam Bahkan Tua-tua Yang Kalau Mau pikir Tua-tua Tua-tua Firman Yang Hari-hari Dalam Perimadata Nah Ini Peringatan Dua-dua Yang Sehari-hari Di dalam Gereja Tiap Minggu Ada Ibadah Kolong Ada Ibadah Persekutuan Ada Ibadah PKI Ada Ibadah PKP Sampai Hari Di Gereja Masih Bah Kiri Balik Tuhan Kemudian Terlebih Apalagi Sampai Perayaan Perayaan Tuhan Kalau Ada Masih Sifat Sifat Iri Dan Tergi Dua-dua Seminta Tuhan Amin Saudara-saudara Jadi Di Dipada Saki Itu Adalah Hari Raya Hari Raya Sehingga Adalah Semua Jadi Satu Tradisi Harus Membebaskan Satu Orang 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 Disana Membebaskan Para Apas Pira Pusat Tanya Mau Bebaskan Apa Orang Banyak Ibu Memilih Untuk Membebaskan Barabbas Disini Kita Lihat Ada Yesus Versus Barabbas Yesus Yang tidak Berdosa Tidak Bersawa Melakukan Perkuatan Baik Melawan Barabbas Yang Perumiran Kejalanan Melakukan Pembunuhan Pencurian Pocoknya Semua Kejalanan Itu Ada Barabbas Dalam Kejalanan Kita Orang Percaya Karena Kita Hadapkan Dengan Pilihan Terima dalam kehidupan orang memilih berbuat baik atau berbuat berusaha Hai dalam kehidupan orang kalian dalam pilihan yang sulit Hai tolong bikin yang terbaik atau nah sehingga banyak juga diadabat kita yang justru memilih Hai bikin jodohan walaupun sudah tahu itu bagus yang baik sehingga tolong melakukan apa yang Tuhan mau Bukannya Tuhan Yesus malam saudara-saudara yang kasih Tuhan Hai saat itu Yesus tidak dipilih mereka memilih Hai mereka memilih dosa di mana kita sekarang dalam perbuatan baik dan perbuatan buruk kalau kita kadang kita jatuh untuk memilih berapa yang seharusnya setiap kita akan percaya harus memilih jatuh Tuhan Yesus yang adalah kebenaran jadi untuk kita yang saat ini diingatkan lagi ingat di dalam kita dikasih diri Yesus ataupun kebenaran kebenaran ataupun dosa kita tetap teguh memilih Yesus atau kebenaran amin saudara-saudara saudara-saudara saat ibu Yesus tidak dipilih oleh banyak orang dari sebagian banyak orang itu pasti ada yang melihat perbaikan Yesus mungkin juga ada yang mengalami mujizat yang Tuhan Yesus pelayanan jadi dia berjalan berjalan di kota melakukan kesembuhan melakukan mujizat jadi dari setiap banyak orang yang memilih berapa pasti mereka tahu Yesus ini yang berbuat baik Yesus ini yang mengajarkan pengajaran yang baik Yesus ini yang melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit mungkin dari setiap banyak orang itu mereka adalah salah satu yang tertibat ataupun mungkin mereka yang mengalami mujizat namun yang terjadi seperti yang kita baca ini mereka meninggalkan diri mereka bergeri yang sakit lagi karena juga dalam kehidupan orang setiap kita orang percaya banyak meninggalkan orang banyak mungkin mungkin bahkan mungkin ada orang-orang yang pernah tolong 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 mata banyak kok begitu banyak saudara tolong ikut apa yang tidak jangan lakukan Yesus itu mampukah kita memaafkan orang-orang tersebut nanti jawab masing-masing orang-orang 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 banyak tersebut itu dihasut oleh imam-imam kepala dan saudara dalam desakan seringkali kita salam melalui rop Tuhan jadi ini alias itu mendesak pilatus orang-orang orang-orang banyak mendesak pilatus untuk sehingga pilatus akhirnya terdesak harus mengikuti orang banyak ini nah dalam desakan seringkali kita salah melalui keputusan misalnya terdesak karena seorang tua seorang usia belum ada coba akhirnya akhirnya mana joh terserah joh mana-mana joh kita mau karena dalam terbesar seorang seorang se 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 matang cuek melalui keputusan dalam desakan ya kadang susah orang ini mau bagi mana akhirnya pikiran sepacau akhirnya apa orang bukan hal-hal yang tidak baik tidak diharapkan keberkirihan Yesus akhirnya yang terbaru selain ini kita perlu dalam mandiri kita kita perlu memoleh sendiri masing-masing dan keputusan itu ada di dalam Pilatus harusnya Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah hanya karena ingin menguaskan hati banyak orang mereka mengorbankan Yesus kadang kan orang juga se dia dia betul maka orang banyak akhirnya gengsi membuat itu betul itu dia membuat itu salah jadi kalau toren surya benar apa yang menjadi kebenaran jangan toren pura-pura jangan pura-pura tutup tadinya toren harus menjadi saksi dalam kehidupan kita saksi dalam kebenaran umat krisen menjadi saksi dimanapun kita pergi dan ditempatkan termasuk di rumah sakit menempatkan saudara-saudara mari mari saat ini kita berani menjadikan kebenaran jangan karena ada sesuatu ada kepentingan akhirnya itu kebenaran kita menjadikan apa yang dialami Yesus nah saudara-saudara karena hukuman salib itu jaman itu memang sesuatu hukuman paling hina bahkan untuk sekarang biasanya terhasil oleh orang di sana di zaman dulu itu memang hukuman yang paling hina Yesus itu di salib karena hasudan dari Tua-tua Yahudi makanya saudara-saudara jangan mulia menghasud dan jangan menjadi hasud ya hasud itu misalnya dalam bahasa kita seharian itu provokator jadi jangan mudah kalau orang bilang jasa semua ngeliput ikan jangan mudah tidak 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 yang tidak jadi jangan langsung karena kalau orang langsung 10 kali menjadi apa ya biar sebang bakal di informasi dari dia jadi mesti kasih tau woi ini apa ini jadi mau ada informasi kalau mau dia yang dari dulu kasih tau dia yang dari dulu kasih tau padahal dia cuma ada dia yang dari WA dia yang dari WA dia kurang-kurang semua yang panjang yang panjang jadi apalagi sebagai ASN jaga untuk bersikap jangan jika ada informasi kalau ada informasi cek nanti cek dulu ya jangan asal-asal korban jangan asal-asal belum-mulu ya tau tapi informasi stok belum-mulu tanya dulu apa yang berkepentingan dan yang tahu tanya dulu betul kata gini oh iya betul nantinya ini yang disampaikannya jangan ibu eh jangan bapak jadi sekarang yang menjadikan seorang yang penyampaikan sesuatu pastikan apa yang tersampaikan itu benar kalau betul jadi kebetulan Kebetulan itu mentah benar Apa yang dialami oleh Yesus Yang seharusnya Yesus itu boleh bersuara Ketika itu ditawarkan Dia berharus Kenapa Yesus tidak bersuara Namun Yesus Memilih keputian Karena Yesus tahu Dia harus menjalankan Dia harus tahu Kepada Bapak Mengenai Karya Pertama Dia harus meminum cawan Penderitaan Seharusnya Barabaslah yang disalinkan Karena dia yang melakukan Kedahatan Tapi Yesus juga Barabas dibebaskan Yesus yang memilih Dia yang disalinkan Jadi bukan tergantung Dari orang banyak Yesus yang memilih Dia Menderita Untuk dosa-dosa kita Yesus memilih Dia Yang disalinkan Untuk keselamatan kita Saudara-saudara Saudara-saudara Barabas ini Mengenai Kita semua Seharusnya Kita Yang disalinkan Penjahatnya Kita Bukan Yesus Tapi Yesus Memilih Untuk disalinkan Dengan dosa-dosa kita Pesan Terima Tuhan Untuk kita saat ini Marilah kita hidup Dalam penjahat Tuhan Jangan hidup Dalam dosa Yesus Tidak rela disalinkan Rela menangun salah Dan rela Menangun dosa kita Sehingga Harusnya kita Yang disalinkan Tapi Kita Dibaskan Sehingga Jangan Lihat hidup Dalam penjahat Janganlah kita Membenci orang Iri Kepada orang lain Janganlah kita Punya kepentingan Dan kurang-kurang Tidak melihat kebenaran Apalagi Kalau hidupan kita itu Kebenaran Jangan sampai Terlalu hilang Ingatlah Kebenaran Tidak bisa Dikalangkan Orang Kalau benar Tidak takut Katanya Berani Karena Dan yang terakhir Janganlah kita Punya keratuan Memperganti orang lain Jangan 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 Pagai mulut Dan jati Untuk Menjahati Orang lain Tapi Pagai mulut Dan Menjahati Untuk Memperganti Orang lain Amin Terima kasih 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 Terima kasih